Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau mengoprot tentang Tensura X Overload Collab ini dan pendapat saya karena kita kan sudah masuk ke phase kedua dan ini adalah bisa dibilang review Collab so far Oke, menurut saya, saya lumayan happy dengan Collab ini karena mereka juga tidak begitu pelit kita diberikan banyak start contract meskipun tidak cukup, tapi menurut saya ini sangat reasonable karena pada akhirnya semua game itu perlu duit jadi perlu disupport oleh orang yang membayar juga tapi tentu saja free-to-play population pun juga harus dibikin senang jadi maka dari itu diberikan resource start contract nya lumayan banyak yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan minimal 2 sebutnya sih dapat 3 sih bisa sih tapi dengan free-book seperti ini menurut saya sih 3 bisa lah bisa dapat jadi saya cukup happy dan kemarin kan saya sempat kesel gara-gara yang ya blow, gara-gara karion tapi ya udah, itu saya udah lewatin dan lagi pula saya juga nggak mau saya orangnya bukan pendendam dan nggak mau ini saya mau main game itu enjoy jadi kedepannya kalau misalnya semakin baik tentu saja saya akan juga menjadi lebih fair dan memberikan review yang sesuai lah dengan effort yang telah diberikan oleh developernya dan kemarin gara-gara yang 2 itu banner saya masih rating 1 dan saya lihat collab ini bagus jadi saya akan naikin ke bintang 3 dan setelah collab kalau misalnya mereka juga semakin bagus maka dari itu saya akan naikin ke bintang 5 dan sekarang ya mari kita hitung-hitung berapa sih star contract yang kita dapetin secara gratis oke, hal yang pertama sumber pertama kita bisa mendapatkan dari other world challenge yaitu seperti hunting battle dan itu kita bisa mendapatkan dari May 1 sampai May 31 artinya itu 31 star contract sampai akhir event dan di collect gift pack yang kita bisa claim dari market kita bisa mendapatkan total 40 karena 9 10 itu 55 15 itu 10 19 20 21 itu 55 jadi 10 20 30 40 star contract dan setelah itu kita bisa beli dari shop ya kita kan farming dan kita menggunakan magic pool kita bisa mendapatkan koin itu ya dan koin itu kita bisa tukerin dengan star contract dengan status contract blablabla kita bisa tukerin 20 dan dengan meng-lock in ke game kita bisa mendapatkan 1 star contract day jadi 31 lagi jadi total dari yang tertulis kita tuh bisa mendapatkan 122 ya ya 31 40 20 dan 31 lagi dan kita semua tahu ya bahwa kita mendapatkan kayak yang tidak tertulis yaitu tiba-tiba dikirimin lewat mail kayak hari ini baru dapat 3 jadi maka dari itu kita bisa mendapatkan lebih dari 122 tapi untuk pembahasan saya hanya akan bahas yang tertulis apakah cukup star contract nya untuk semua karakter di event ini tentu saja tidak ya yuk mari kita masuk ke dalam game dan kita akan menghitung mengestimasi kira-kira berapa sih star contract yang kita gunakan kalau kita mau mendapatkan semua karakter collab seperti yang saya sudah ngomong di video sebelumnya karakter collab itu apa aja sih menurut saya karakter collab yang akan dirilis adalah ini 5 ini ya kemarin Demi Uch udah si Shaltir udah sekarang Ainz juga udah sisanya Albedo dan si Sebas oke dan ini 5 karakter yang kita bisa dapetin di Overlord collab ini ya seharusnya ya kemungkinan besar oke mari kita menghitung ya di banner ya kemarin kan sebelum itu kita bisa kita semua tahu ya kita bisa kemari untuk beli ya dan kita bisa mendapatkan ini namanya Overlord Proof ini namanya Overlord Proof untuk mendukarkan 120 Overlord Proof untuk karakter collab nah jadi kalau kita nah jadi kalau kita lihat yang kemarin banner yang kemarin adalah Shaltir sama Demi Uch dan untuk kalkulasi kali ini saya akan mengasumsi bahwa kita gak mendapatkan Duke ya jadi setiap kali ke PT itu mendapatkan satu karakter baru dan asumsi itu kita gak dapat Duke ya dan kita gak ngejar Duke jadi kira-kira berapa Star Contract yang diperlukan di banner pertama kita harus 120 kali karena kita mau mendapatkan dua karakter collab yaitu Shaltir dan Demi Uch 70 pertama itu akan meng-cover satu dan setelah itu kita harus meng-cacal 50 kali lagi untuk mendapatkan 120 overload proof dan kita akan menukarkan satu karakter yang kita gak punya jadi gajah pertama kita membutuhkan 120 nah terus kita sudah berada di phase kedua dan di phase kedua kita sudah tahu dari video saya sebelumnya bahwa PT nya ter-carry over nah jadi kita kan sudah 120 kali berarti di phase kedua kita udah tinggal 20 kali gajah lagi untuk sampai PT dan 20 kali gajah kita mendapatkan satu lagi karakter collab yang baru seperti saya bilang asumsi gak mendapatkan dupe ya karena saya juga tahu ada yang dapat Shaltir lagi apa gak ada yang dapat Demi Uch lagi gak dapetin si Ainz tapi kalau saya saya dapat Ainz jadi saya juga termasuk bergolong hoki ya jadi di phase kedua kita hanya cukup untuk meng-gajah 20 kali dan di phase kedua ini saya pun juga sudah memastikan ya bahwa overload proof yang kita dapetin dari phase 2 pun juga overload proof yang sama dari phase 1 dan kita menggunakan karansi yang sama untuk menukarkan Ainz ini ya di shop ya dengan menggunakan 120 overload proof itu oke jadi di phase kedua untuk mendapatkan Ainz kita hanya perlu meng-gajah 20 kali itu sudah cukup ya dan dengan begitu PT nya akan kereset 70 kali ya berarti yang pertama 120 yang kedua itu 20 berarti kita memerlukan 140 ya di phase kedua ini terus di phase ketiga kita sudah PT kita 70 dan kita sudah mendapatkan 20 overload proof dan di phase ketiga saya rasa yang keluar bakal albedo dan si sebas dan kalau misalnya perhitungan saya benar dan yang keluar adalah dua berarti kita harus melakukan lebih dari 70 kali untuk mendapatkan dua karakter itu nah jadi di phase ketiga kita meng-gajah 70 kali dan kita sampai PT ya dan itu kita asumsi kita mendapatkan kalau enggak sebas ya albedo kita enggak mendapatkan Ains atau Shaltir atau Danny Urge dan seperti itu kita menggunakan 210 stars contract dan dengan begini kita sudah mempunyai 90 overload proof ya nah jadi untuk selanjutnya kita hanya perlu meng-gajah 30 kali lagi ya jadi kita meng-gajah 30 kali lagi untuk mendapatkan 120 overload proof untuk menukarkan ke sebas misalnya atau enggak ke albedo salah satu dari yang baru dan dengan begitu kita membutuhkan kira-kira 240 stars contract jadi maka dari itu kita tuh dikasih 120 stars contract menurut saya ini tuh lumayan kita diberikan kira-kira tuh 50% dari kebutuhan kita ya minimal ya dan kita udah ketahui bahwa kita dapat lebih dari 122 itu karena memang dikirim dari mail kadang-kadang ya di ekstrain gitu dan itu sesuatu yang kita free to play harus appreciate effort dari developer juga ya oke thank you yang nonton sampai jumpa di video berikutnya bye-bye bye 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 bye